Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa hari ini sudah ketemu lagi hari Kamis ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi juga dalam program Anleresa untuk bincang-bincang tentang seputar terapi IST. Dan malam ini Alhamdulillah juga materinya ini berbeda. Dengan yang lain, ini khusus untuk tentang hewan. Karena IST ini sangat mudah sekali, sangat simpel sekali. Bisa dilakukan ke makhluk apapun termasuk tumbuhan ya dok ya. Jadi saya senang sekali dengan terapi IST. Terima kasih untuk Jokter Agus yang sudah jadi narasumber untuk malam ini. untuk kegiatan kami di Anleresa Group. Dan ada beberapa teman yang sudah gabung tentang IST untuk terapi IST dalam komunitas IST. Terima kasih untuk Pak Edi Iskandar sebagai guru kami yang sudah membimbing kami untuk pengenalan tentang terapi IST. Karena saya senang mengingat sekali dengan terapi IST ini, segala apapun masalah itu manusia pasti ada. Karena kehidupan kita itu dimulai dari pikiran kita. Pikiran akan mempengaruhi tindakan. Tindakan juga akan mempengaruhi juga pada perilaku atau yang akhirnya pada kepribadian. Nah, kepribadian juga akan membentuk suatu karakter yang akhirnya berending pada komunitas yang lebih besar nanti. Nah, itu yang saya ingin ajak teman-teman bagaimana kita untuk bisa sama-sama belajar dan membangun karakter dan kepribadian dengan merilis emosi-emosi baik yang saat ini terjadi atau di masa lalu dan bisa juga diaplikasikan untuk binatang serta pemutumahan. Tidak panjang lebar lagi, saya ingin sapa Dr. Agus yang malam ini sebagai narasumber kami yang beliau adalah juga sebagai dokter hewan. Ini sangat, wah sangat luar biasa sekali berhubungan dengan hewan. Assalamualaikum dok, apa kabar? Kita ketemu lagi. Sudah lama ya dok ya, kita nggak ketemu lagi. Sehat dok? Alhamdulillah. Gimana dokter, di mana sih? Jakarta kan ya? Tangerang. Oh iya, Tangerang gimana dok? Tangerang gimana nih? Udah aman dengan COVID? Aman sudah zona yang level 2 ya. Masuk Dubai ya Bu Monica ya, sudah mulai sekarang, sudah membaik insya Allah ya. Mister Si sudah hilang dari peredaran ini, kita sudah lebih enjoy ya dengan Mister Si ini. Baik, Mangga dokter Agus, silahkan memperkenalkan diri supaya waktu bisa berjalan dengan baik. Mangga dok, silahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur, kehadirat Allah SWT. Kita bisa bertemu kembali ya di ruang Tan Laresa. Saat ini saya kehormatan, terima kasih kepada dokter Lea yang memberi kesempatan kepada saya untuk mengisi webinar pada malam hari ini. Memang ini agak berbeda dengan yang sebelumnya, biasanya kita kajian tentang manusia, kalau ini manusia bagaimana berhubungan dengan hewan. Jadi ke arah makhluk hidup yang lain. Jadi kita akan dalam sejam ke depan, kita akan bincang-bincang bagaimana cara kita mesikapi hewan-hewan yang mau kita pelihara, atau yang sudah kita pelihara, ataupun apa yang ada di sekitar kita. Nah ini menarik. Sebelum ke arah itu, kenalkan nama saya Agus Prayetno. Nanti akan saya kenalkan di webinar ini, di presentasi berikut ini. Ya, mohon izin. Kenalkan nama saya Agus Prayetno. Sehari-hari memang saya berkecimpung di dunia peternakan ya. Tapi saya tidak praktek. Hanya setahun terakhir ini saya mendalami terapi untuk terutama emosi dan fisik dari hewan. Nah ini yang sekarang kita terbalik ya. Bagaimana manusia itu bisa merasakan sensasi bila ada hewan di sampingnya. Ataupun manusia yang memiliki rasa sakit. Beberapa hari lalu saya dapat ini topik ini menarik, karena di Indonesia memang belum ada khusus terapi ini ya. Terapi terutama untuk orang-orang yang punya penyakit fisik ataupun emosi dengan pendekatan binatang. Kalau di Amerika, di Eropa, sudah ada asosiasinya yang disebut Animal Assistance Therapy. Saya lihat di Indonesia belum ada. Ini adalah wacana nanti barangkali dari teman-teman EFT ataupun pet lover nanti bisa mengadakan hal tersebut. Terutama orang-orang yang sakit berat kayak kanker, kemudian depresi, kesepian. Seperti sekarang kan banyak orang kesepian sebenarnya. Di rumah saja. Walaupun sekarang sudah baru mulai ya. Tapi di Indonesia belum ada. Nah kebanyakan memang kajian di dunia itu kebanyakan terapi emosi ini memakai menggunakan hewan anjing ya. Karena di sana memang legal ya untuk dipelihara. Beda dengan Indonesia ini ada dua dualisme ya. Yang satu membolehkan, satunya melarang gitu. Jadi tidak aneh kalau di Indonesia masih belum sangat populer. Namun yang paling besar sebenarnya populasinya itu di kucing ya. Dan hewan-hewan kecil lainnya. Seperti kelinci, marmut, kemudian burung juga banyak sekali. Nah ini beberapa hewan itu memang bisa merilis ya emosi. Nah nanti kita akan kajian ini. Karena memang di terapi untuk hewan ini memang belum banyak digunakan ya. Hanya untuk sebagai wisata saja. Seperti misalkan terapi ikan gitu ya. Itu apa namanya untuk kakinya digigit-gigit. Itu kan ada ikan khusus ya. Deklea ya. Jadi ada juga di kebun binatang kita melihat. Sudah cukup senang. Tapi sekarang sudah masa pandemi. Sudah jarang kita bisa melihat. Seperti zaman saya dulu. Hampir sebulan sekali pasti ke kebun binatang. Sama ayah saya gitu. Dilihatin, kenalin. Mana tuganil, mana kuda, mana reptil. Jadi wawasan saya di masa kecil saya. Banyak di dunia binatang. Maksudnya saya senang ikut pendidikan kedokteran hewan. Bahkan saya pelihara di rumah juga ternak gitu ya. Ada ayam, ada bebek, ada kelinci, ada marmut, macam-macam hewan yang di rumah. Jadi inilah menyebabkan dari kecil kita bisa mencintai. Namun bagi orang-orang yang belum mencintai ini memang perlu mengetahui dulu. Maknanya kenapa kita harus bisa menyayangi selain sesama makhluk kita. Namun kita berbeda makhluk yang disebut binatang. Dan ini sangat penting karena Allah sudah memberi kata kunci bahwa kasih sayang itu bisa di seluruh alam semesta. Ini saya beli judul terapi emosi. Kita bersama hewan sayangan. Nah inilah perjalanan saya. Saya pernah di peternakan babi, di ayam, di ayam petelur ataupun di ayam broiler ya. Kemudian bebek. Kemudian yang sekarang materi ini adalah di tengah-tengah kesibukan saya. Saya mengkaji tentang pet animal dengan pendekatan BD. Nah, boleh dari rekan-rekan ini boleh di chat ya untuk interaksi kita. Apakah kita ini merasakan ada beberapa yang merasakan tentang emosi apapun penyakit fisik yang seperti yang saya tulis di sini. Nah, apakah kita merasa sedih? Boleh di chat salah satu ya. Cemas, kesepihan, mudah marah, mager itu malas gerak, malu, nyeri tubuh, yang tidak kunjung hilang gitu ya. Nah, dan lain-lain silahkan di chat ya. Supaya kita bisa masuk apa yang kita harapkan di materi kali ini. Silahkan bisa di chat satu atau dua orang gitu ya. Kondisi sekarang seperti apa? Dan kemudian pertanyaan yang kedua, apakah pelihara hewan? Ya dan tidak. Silahkan di chat. Mohon izin. Jadi yang kedua, merasa emosinya seperti apa. Kemudian yang kedua, silahkan. Walaupun, oh ya, nyeri tubuh, mager pelihara kucing. Baik, Bungunika, terima kasih. Ada lagi? Karena nanti ada kaitannya. Kalau sudah pelihara, kenapa masih nyeri tubuh itu? Bahkan kemarin saya juga di Ancol ya, bersama Kathy and Friend. Mungkin di Instagram terkenal itu. Dia sering ke audien sama ke Gubernur Anies Basridan ya. Jadi di Ancol itu ada 500 kucing. Sudah hampir 440-an ya. Itu yang dikastrasi apa-apa di steril. Jadi mereka punya komunitas, walaupun orangnya hanya sedikit, hanya 4 atau 5 orang. Namun perjuangannya luar biasa. Dan saya amatin, kemarin kan saya baru ada audien sampai malam saya ke sana. Itu hanya pengalaman saja. Bahwa orang-orang itu rupanya penderita macam-macam gitu loh. Ada yang kena kanker, ada yang kena nyeri tulang belakang gitu. Dan ada yang kesepian juga tuh. Dan itu orang-orang yang memang secara finansial kecukupan memang. Tak agui. Jadi dia berjuang selama 2 tahun untuk merawat dari Pakci. Jam 5, jam 5, jam 6, sampai jam 11, itu ngasih makan kucing di Ancol yang kucing liar begitu. Dan sekarang saya kemarin dia tuh kaget loh. Kucingnya gemuk-gemuk di Ancol. Rupanya ada yang merawat, ada komunitasnya. Dan saya tanya orang-orang, makanya sebagai materi ini semalam saya langsung, wah ini jadi materi ini kali ini gitu. Terapi emosi ini bagus banget. Jadi rupanya mereka bisa merilis ya. Walaupun dengan sakit punggung ya. Karena jiwa sosialnya muncul. Dan itu hewan hanya dipanggil karena nggak ada nama. Kan kemarin ada ratusan gitu, cuma dipanggil mewam. Semua datang semua. Ini menarik banget. Bagi saya itu sangat, apa namanya, saya tersentuh. Walaupun dia di Instagram tidak minta-minta seperti donasi-donasi yang sudah ada ya. Tapi mereka dari door-to-door ke kawan-kawannya. Sebulan saja menghabiskan 30 karung. Satu karung kan isi berapa itu ya? 25 atau 50 kilo. 20-an kilo ya. 30 kilo ya. Itu satu bulan. Jadi besar banget biayanya. Belum pengubatan dan perawatan. Nah inilah yang. Karena mereka punya jiwa sosial yang tinggi. Bahkan Gubernur Anies pun mengizinkan untuk masuk free pass bagi mereka. Karena kucing-kucing di sana, apa namanya, lebih happy lah. Saya kemarin bisa pegang-pegang semuanya ya. Dan apa namanya, mengajari teknik yang saya ajarkan di teknik yang saya ajarkan, PTPA namanya tas terapi itu, untuk bisa, apa namanya, yang sakit bisa cepat pulih ataupun mensingkronkan dari orang-orang sekitar itu. Dan itu mereka sangat terbantu. Jadi itulah. Ada chat tadi ya. Ada chat-chat. Baik. Ini hanya komunika. Terima kasih ya. Komunika. Baik, saya teruskan. Kalau saya sama ya. Apalagi di rumah, kesepian gitu ya. Ada sekarang anak sudah pada keluar dari. Perlulah di masa-masa seperti ini untuk memberi teman ya. Apalagi pas kerja begini, kadang ditemani saya. Misalnya sudah saya masukkan kandang. Baik. Makanya ini adalah yang saya sebut stres. Itu dialami oleh banyak orang. Walaupun tanpa pelihara anjing dan kucing ataupun yang lain ya. Karena tekanan-tekanan ini memang berlangsung setiap hari. Dan kenapa otak itu mendidiksi adanya bahaya yang mengancam. Makanya otak mengaktifkan reaksi yang disebut flat and flat response. Jadi tempur, apa namanya, maju ataupun, apa namanya, yang melayang atau pergi begitu. Jadi kita mau melihat tantangan itu dalam posisi mau fight atau kalah. Jadi inilah yang tiap hari kita lihat medsor, tiap hari kita punya pekerjaan, tiap hari di keluarga. Inilah pemicu stres kecil demi kecil dari pagi bangun sampai tidur kembali. Nah ini kenapa demikian? Jadi kenapa kita bisa stres sehingga tubuh bisa mampu mengeluarkan hormon stres seperti kortisol, adrenalin, dopamin. Darah sampai ditarik ke kaki dan tangan, sehingga karena untuk antisipasi bahaya. Kemudian proses pencenaan menjadi lambat. Ini sehingga kadang banyak kasus sakit perut ya, tanpa kita ketahui. Kemudian pernafasan jadi cepat, jadi lebih terengah-engah gitu ya. Denyuk jantun dan tekanan darah bisa meningkat. Karena stres dari berbagai macam tekanan. Dan lebih banyak oksigen ke otak, indera jadi sangat peka dalam waktu yang lama. Jadi sebenarnya stres pun punya positif juga, lebih sensitif rupanya ya. Kemudian darah jadi kental, antisiasi kehilangan darah. Jadi kalau kental tahu sendiri potensi bisa menyakit degeneratif yang sudah kita ketahui. Seperti strok, kanker, jantung, dan lain sebagainya. Nah, kita kembali lagi. Ini, mohon maaf karena saya muslim, saya mengutip ayat yang Bagaimana Allah ini mengajari kita sifat kasih sayang. Ini ada tertulis di Al-Annam 6.12. Jadi secara sunatullah, kita ini dari awal sudah dikasih jiwa kasih sayang. Nah, ini namun siapakah yang pemilik sesungguhnya, yang ada di langit. Jadi semuanya milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, pada Allah. Jadi menetapkan, makanya kita belajar tentang kasih sayang kepada Allah sendiri. Dia akan sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Jadi kalau kita merasa beriman, tentu akan muncul sifat kasih sayang terhadap sesama makhluk Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke terapi emosi bersama pet, satu hewan kesayangan. Ini ada dua saya bagi. Jadi pet owner, jadi memiliki hewan sendiri. Seperti saya ini punya tujuh ya, di rumah. Dan itu semua rescue semua. Karena tidak disangka, waktu pandemi bulan Agustus tahun lalu, anak saya ingin mengadopsi satu ekor kucing. Tapi rupanya Alhamdulillah setelah mengadopsi ini, malah pada berdatangan di rumah ya, ada yang minta tolong untuk melahirkan. Dan inilah menyebabkan, apa namanya, saya sebagai seorang dokter hewan itu tersentuh juga. Akhirnya kita mulai pelihara. Dulunya saya nggak pelihara. Hanya waktu mahasiswa ya, tapi waktu kerja karena kesibukan. Tapi setelah ada pandemi ini, malah justru kita bisa intensif untuk melihara sendiri di rumah. Dan ini namanya, kita sebagai pemilik ya, kita merawat, dan yang dikontrak adalah, kita harus komitmen. Tidak hanya mau yang kecil saja, mau main-main saja. Makanya ada istilah saya, harus siap istilahnya time ya, waktu harus cukup ya, waktu, bahkan waktu bisa banyak juga ya. Kemudian energi juga ya, dan termasuk uang pribadi ya, uang lah maksudnya uang. Karena kan kalau makanan nggak pakai, uang nggak ada-ada ini. Namun berkah, berkah Allah ya, semenjak pelihara ini ada ada rezeki, karena mereka rupanya hewan yang tahu, apa namanya, kesusahan, ataupun istilahnya itu, hewan ini kalau menurut riset memang bisa tahu ya, kesedihan kita, kekhawatiran kita, kekurangan kita, itu mereka juga bisa mampu mendoakan kita juga. Ada imbal baliknya. Jadi Alhamdulillah, bersyukur sampai sekarang masih bisa. Bahkan saya kemarin itu teman-teman yang pet lover itu, ada yang punya 50 ekor di rumah, dan itu bukan mengadopsi, hanya rescue aja, memang di jalanan dilihat dirawat, yang juga mau dirawat, tapi bisa, bisa menghidupi. Walaupun kalau lihat pekerjaannya, tidak mencukupi ya, tapi namanya, apa namanya, karena sudah niat tulus, untuk merawat, apa namanya, daripada dibuang ya, itu apa namanya, jadi bisa lebih membahagiakan hewan. makanya di asosiasi kami ya, asosiasi kedokteran hewan, namanya PDHI, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia itu, simbolnya adalah manusia, Pemiriga Satwa Sewaka, jadi manusia itu, isilahnya, mesecerahkan manusia, lewat dunia hewan, nah itu judulnya seperti itu, sebagai jargonnya. Jadi kalau kita, bisa memuliakan hewan, kita juga akan dimuliakan juga, itu imbal-baliknya seperti itu. Nah yang kedua, yang saya sebut, orang nggak punya hewan, itu seperti banyak di Amerika, tapi dia sakit ya, di rumah sakit, di perawatan di rumah, di panti jompo, itu didatangkan oleh seorang pakar, dia punya anjing ya, atau kucing, yang didekati hanya 5-10 menit gitu ya, untuk terapi. Dan itu ada penampingan, namanya visiting pets. Di Indonesia belum ada. Nah ini, ini adalah satu gagasan yang menarik, kalau memang ini cocok, ini bisa dilatih ya, baik visiting pets itu bisa macam-macam, ada yang bentuk kucing, ada juga anjing, bahkan burung, ikan, dan bahkan kuda sekalipun. Jadi itu bisa belajar. Apa namanya, ada semacam jasa, jasa yang bisa untuk membuat emosi dari manusia itu bisa terdam, dan bahkan sakit berat pun bisa teratasi. Kalau di Amerika ada namanya, namanya animal assistant therapy. Di Indonesia belum ada. Ini memang gajuan yang menarik. Nah, kemudian manfaat terapi ya, nanti terapinya seperti apa, nanti di belakang. Yang pertama adalah menurunkan kandar kortisol dalam darah. Jadi, otomatis hormon stress yang badi itu akan menurun ya, jauh lebih tenang gitu, tidak kemerungsung atau kerusak-kerusuh ya, bahasanya gitu ya, kalau baca jawanya. Jadi, salah satunya itu. Kemudian yang kedua, menaikkan hormon endorbin, yaitu hormon kebahagiaan. Yang ketiga, menurunkan kebutuhan obat nyeri. Jadi, yang punya obat nyeri, itu kalau benar ya, itu cara merawatnya, itu otomatis turun. Bahkan nyerinya pun tidak dirasakan. Ini kajian yang menarik. Kemudian yang keempat, menenangkan. Seperti kita punya ikan gitu kan, kalau ikan arwana, atau ikan koi, itu kan menenangkan ya, kalau melihat. Makanya banyak di klinik-klinik atau rumah sakit ya dok, itu kadang ada akuarium. Jadi, maksudnya itu apa? Itu memberi ketenangan kepada pasien. Rasa sakit sudah nggak ada, melihat gerakan ikan, telat. Makanya, ini adalah salah satu media untuk penenangan dengan ada akuarium besar untuk menenangkan. Jadi, dok, ya, waktu dokter gigi kan, itu biasanya kan ngebur kan sakit dok. Kasih akuarium dok. Jadi, arwana atau apa, koi gitu ya. Jadi terinspirasi nih, bikin aku yang gede gitu kan, pas lagi tindakan gigi. Lagi tindakan itu kan, ngeliat kan, wah, kelebatan itu kan tenang, jadi ajem gitu kan dok. Gitu dok. Saya mengkaji berbagai literatur dalam berapa hari ini, wah, ada yang menarik nih. Ini rupanya tidak kita sadarin. Oke, kalau diambil ikan, rata-rata klinik-klinik ada itu ikannya, ada gambar-gambar binatang, itu maksudnya untuk menenangkan. Nanti bisa juga ini ada hadir Bunurita ya. Ini bisa dipakai itu. Bunur, biara ikan. Ya, Bunur. Hadir kalau, ya. Assalamualaikum, Bunur. Guru saya. Kemudian yang kelima, berkurang rasa kesepian dan terisolasi. Saya saja sekarang ya, contoh seperti sekarang ini. Saya tengok cucu di Bandung. Saya sendiri nih. Tapi saya bertujuh, jadi berdelapan di rumah. Jadi rame. Benatang ya dok? Bertujuh dengan binatang? Berdelapan dengan saya. Binatang tujuh. Kemudian, jadi pagi, kopenin gitu, menyenangkan. Apa, kadang saya kerja gini, karena saya kandangan di luar kalau kemalem ya. Itu, kalau pas yang begini, sambil kerja di laptop, itu udah jejer-jejer di samping kanan kiri saya itu. Iya. Nantilah di IAC ya, bulan depan, nanti saya kasih foto-fotonya. Kalau sekarang belum ya. Ya. Itu. Jadi, kita lebih, lebih bisa, apa namanya, dan dia tidak terperawangan. Kita sering sentuh, gitu ya. Dan kita ajak main ya. Itu penting. Kemudian, meningkatkan, yang ke-enam itu, meningkatkan gairah untuk hidup. Ya. Karena melihat dia hidup, kan otomatis kita bergairah. Dia, hewan saja, tidak, apa namanya, tidak nyari makan, apa namanya, istilahnya itu, nggak cari seperti kita rezeki, gitu ya. Dia dibiarin aja, bisa hidup. Seperti burung ya, burung-burung liar di luar. Tapi kenapa kita, tiap pagi, mendengar, kecohan burung yang indah, dan kita nggak membayangkan, gimana caranya dia kasih makan. Inilah kekuasaan Allah. Itu yang luar biasa. Dan inilah, menyebabkan kita bergairah untuk hidup. Tidak ada alasan, orang-orang ini mau bunuh diri ya. Ataupun tidak ada alasan, orang PT ya, di dalam hidupnya. Ya. seperti itu. Kita banyak pelajaran. Kemudian yang ketujuh yang menarik, itu ada penelitian dari American Heart, ini, tidak kelihatan ya. Ada di, sebentar, ini saya lihat. Oh, American Heart Association ya. Itu tahun 2013 merilis bahwa, apa namanya, terapi dengan anjing ya, anjing khusus ya, jantung Rottweiler itu bisa untuk terapi jantung. Dan kemudian termasuk juga untuk terapi kanker, autis, dan seterusnya. Termasuk yang sebelah kanan ini, terapi lomba-lomba. Ini orang autis ini, dokliak. Jadi, itu untuk merangsang motorik ya. Terambilah motorik, dan daya ikat. Jadi, insya Allah nanti hari Sabtu, nanti saya juga mengajar orang dokter hewan yang khusus lomba-lomba. Saya mau diajak untuk terapi, mengajari terapi dokter hewan lomba-lomba. Jadi, sudah dipakai ke mana-mana ini, dok. Baik. Nah, yang perlu dihindari pada saat kita terapi, kadang ada manusia atau orang yang tidak bisa sepaham ataupun selaras dengan hewan. Seperti contohnya, kadang-kadang hewan yang kita pelihara itu, tingkah lakunya itu tiba-tiba tidak bisa kita duga namanya saja hewan. Karena beda, kalau kita melihat dulu ya, kalau hewan itu dari penciumannya, itu yang berbeda. jadi kita melihat, baru menyentuh gitu ya. Tapi kalau dia tidak boleh, kita sentuh langsung. Jadi, pertama penciuman dulu, kemudian dia melihat kita, kemudian baru menyentuh, itu yang terakhir. Itu seperti itu. Jadi, ada tahapannya agak berbeda dengan kita. kalau manusia itu melihat, kemudian menyentuh atau memeluk dari mata turun ke hati, itu langsung. Jadi, melihat dulu baru ini. Tapi kalau hewan, tidak. Jadi, tidak boleh kita pertama kali melihat hewan yang liar, bahkan menyentuhkan, itu menyentuh juga dilarang. Termasuk menatap langsung matanya. Jadi, itu yang dihindari. makanya biasanya kita pakai makanan dulu, mencium. Jadi, kayak kemarin itu kita ajarin, kalau langsung disentuh, biasanya langsung dia keluar cakar. Tapi begitu kasih makanan, dia enggak. Itu yang membedakan. Nah, kemudian yang kedua, untuk orang-orang yang alergi terhadap hewan. Saya dulu, dok, didiagnosa. Waktu saya kuliah itu kan, sering ini. Saya didiagnosa, tidak boleh pegang hewan, seluruh hewan dok. Padahal, saya dikedokperan hewan. Namun, saya enggak percaya dengan medik itu, ponisnya. Jadi, saya sering waktu itu batuk-batuk dok. Alergi itu, alergi. Ada kucing, kuda, bulu semua, bulu ini semua. Saya waktu mahasiswa itu diponis itu. Nah, apa yang saya lakukan, dok? Saya olahraga pernafasan waktu itu. Alhamdulillah, habis itu sudah diponis, sudah hilang semua setelah saya belajar olahraga nafas. Waktu itu, di mahasiswa sampai saya tekunin sampai bekerja. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah penderita autoimun. Itu juga harus, apa namanya, kalau pelihara, juga harus dialog sama dokter. Apakah diperkenalkan atau tidak? Karena cukup berbahaya kalau apa namanya, tidak bisa sinkron ya, antara antara apa namanya, zat-zat yang di hewan sama orang-orang yang kena penderita autoimun. Karena sangat sensitif ya, autoimun itu. Kemudian yang keempat, kemungkinan zoonosis. Jadi, pastikan kalau punya hewan ya harus dirawat beneran, gitu. Ada kalau yang dewasa di vaksin ravies, kecil itu di vaksin untuk pencernaannya, pernafasannya, gitu. Dan dirawat misalkan putunya, termasuk jamur, gitu ya. Ini memang penting. Termasuk cacing, gitu ya. Jadi, karena ada penyakit zoonosis atau penyakit yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia. Termasuk toksoplasma, itu kan ada vaksinnya yang bisa menyerang kita kalau ibu-ibu hamil itu enggak akan melahirkan kekuburan kalau pelihara kucing yang mengandung toksoplasma. Apa yang kita lakukan, ya cek ya. Kita ada untuk mencegahan itu. Intinya, pupnya jangan di mana-mana. Jadi, pupnya itu dikasih di pasir, gitu. Dan kemudian jaga kebersihan tanda, biar pakai disemprot. Jadi, tiap pagi kan nyemprot pakai disemprotan, gitu. Termasuk hewannya sering dimandikan, ya. Bulan sekali lah, kalau kucing, ya. Kemudian, yang kelima, ada juga manusia yang takut hewan dari kecil, karena ditakut-takutin. Nah, ini memang ada terapinya, ya. Kalau di AFP, takut hewan, takut kecoa, gitu. Ini kajian dari Lina L. Drieger, MD, dokter, tahun 2019, gitu. Kemudian, yang keenam, kelayakan hewan. Jadi, kalau untuk orang-orang yang terapi ini, harus dilihat aspek pemeliharaannya seperti apa, gitu loh. Jadi, jangan sampai yang dipakai itu hewan-hewan yang memang sudah butuhkan, kotor, gitu ya, yang tidak layak lah untuk manusia. Ini beberapa risiko kalau kita pelihara hewan ataupun untuk fasa fisik, fisik itu, contohnya, pasien jantung dikasih anjing herder. Nyalanya luar biasa, ya, tambah jantungan, gitu loh. Contohnya, gitu dong. Atau, apa-apa aja, pasien kanker, gitu ya, misalkan, ya itu dikasih yang hewannya sangat agresif, gitu loh. Itu juga agak bagus, gitu loh. Nah, ini harus pemilihan. Karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu, jadi, inilah peluang masa depan kalau orang-orang sudah mulai banyak hobi yang di rumah itu mulai sangat tinggi. Seperti sekarang ini, risetnya adalah penjualan makanan di pet shop itu sangat menaik, naiknya sangat drastis di masa pandemi. Saya tanya hampir semua di pet shop ini termasuk trafiknya laris dan pertumbuhannya sangat pesat. Pet shop-pet shop itu. Dan itu nggak ada matinya. Apalagi dokter Iwan sekarang. Nah, gimana caranya? Kalau yang sederhana, kalau waktu masa kecil saya dulu hanya melihat beset ke kebun binatang karena nggak punya peliharaan. Ini salah satu kita ajang bermain juga dengan anak-anak kita, gitu. ajak ke kebun binatang. Atau pelihara ikan yang murah-murah, gitu kan. Sekarang banyak ya, peregar ikan cupang, ikan ini ya, ikan-ikan yang ditantongin gitu. Bahkan ada burung ya, ayam, ayam kecil yang bisa diperlihatkan di rumah. Ini salah satu media pembelajaran pada saat kita punya anak kecil atau saat kecil. Termasuk punya reptil ya. Reptil itu macam-macam. Tidak ada kura-kura. Ada bahkan biawak yang macam-macam warnanya itu. Anaknya pun Rita, jadi pelihara reptil ya. Itu hanya untuk dilihat kalau itu. Baik. Kemudian juga untuk bisa ajang bermain ya. Kucing, anjing, kelinci, ayam. jadi saya di rumah kucing itu saya ajak main, dok. Jadi seperti anjing gitu, saya buntel pakai apa, kertas-kertas nota-nota gitu ya, dok. Saya lempar aja gitu. Itu lama-lama bisa gigit juga, ngikutin kita. Kita taruh gitu, dia bolak-balik itu bisa. Jadi kita, itu adalah ajang sebelum kita pergi. Jadi jangan sampai dia tahu-tahu kita tinggal kalau pas kita pergi gitu, tidak kita ajak main dulu atau karena kan kalau kucing ini kan dianggap seperti anak-anak juga. Jadi dia harus ada saluran. Kalau dikandangin terus, sepres dia sebenarnya dikandang. Nah, makanya ini tantangan bagi yang punya space kecil di rumah itu tantangan banget. Challeng banget gitu. Nah, ini harus ada. Makanya kalau anjing-anjing yang di pemilik itu kan jajak jalan-jalan bisa. Kalau kucing kan enggak bisa gitu loh. Itu bedanya. Ya kan? itu tapi perlu dilatih. Itu challenging. Kalau saya karena rumahnya udah enggak ada orang di langkah atas gitu, udah saya ajak main-main. Termasuk hanya pakai dus-dus yang sederhana, dus-dus bekas paket itu. Itu bisa untuk main, tuh, bobo atau apa. Biarin dia berkelai. Dan Alhamdulillah tujuh ekor yang saya pelihara ini harmonis. Mereka saling mengasih yang kecil kadang dijilat, termasuk yang saling menjilat. Kalau udah sampai menjilat, itu artinya sudah akur. Jadi, kitalah yang bisa mengakurkan. Termasuk ini, kapan kita stop. Karena kita yang mengendalikan, jangan salah, jangan sampai kita digendalikan hewan. Jadi, kalau belajar sama masternya menjinakkan hewan anjing itu yang punya dog psikologi, Cesar Milan, orang Amerika, orang Meksiko, itu kan terkenal, selebritis juga. Itu, dia itu hanya punya dua prinsip. Pertama adalah punya jiwa dominan. Kita harus dominan. Jangan sampai dia mendominasi kita. Walaupun banyak, punya 50 atau 100, kita harus dominan. Dan kemudian yang kedua, kita harus tegas. Bukan keras. Bukan keras itu sampai di, 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 dikasih pelajaran pakai kayu atau apa, gitu. Itu tendang-tendang, tapi tegas. Dengan apa? Dengan energi bisa suara. Dengan energi kinetik dengan tangan, dengan tangan, atau pakai aba-aba. Ya, itu dari kata-kata ini bisa jadi energi kita untuk bisa ditangkap mereka, walaupun dia tidak bisa mengerti kata-kata kita. Bahkan yang paling terkini adalah, yang paling canggih adalah energi batin. Nah, ini. Jadi kita batin aja, dia kan diem, gitu ya. Jadi, kita ada dengan batin saja bisa menggerakkan. Nah, itu pakai ada, ada ilmu NLP dan hipnosis lah di situ. Nah, ini bisa dipakai teman-teman yang sudah punya itu bisa dipakai di asah, ya, untuk berdialog sama hewan. Dan kemudian yang berikutnya adalah dengan cara menyentuh dan merawat. Jadi, menyentuh itu macam-macam. Menyentuh kalau saya, kemudian mentamping juga kalau DFT. Bagi yang teman-teman belum, nanti saya ajarin sedikit. Teman-teman ini semuanya orang teratis, jadi tahu ya. Ya, ada chat apa nih, dok? Oh, ada slat. Baik. Oh, ada nomornya. Terima kasih, komunikah ya. ada slat. Berarti beda waktunya. Baik. Kemudian menyentuh dan merawat, ya itu penting. Merawat itu artinya ya dari kandangnya, kalau ada kandang, kebersihannya. Jadi, ada empat hal basic yang harus apa namanya, dicukupi sama hewan. Apa itu? pertama, shelter, perlindungannya. Tempat lindungnya harus ada. Bisa rumah kita ini tempat pelindungan atau kandang di luar misalkan, atau di dalam. Shelter itu penting. Di hewan itu mementingkan itu. Mesti sembunyi di mana, gitu kan, namanya shelter. Kemudian yang kedua adalah makanan. Itu penting, Pak. Makan itu harus tercukupi. Walaupun sehari, dua kali gitu, tapi tercukupi. Dengan banyak variasi ya. Bisa makanan jadi dipabrikkan sudah banyak atau makanan bikin sendiri. Kemudian yang ketiga adalah minuman. Itu penting. Banyak teman-teman hanya ngasih makan, tapi tanda minum. Padahal minum penting juga. Nah, kalau saya minum, itu saya kasih sedikit air garam. Nah, maksudnya supaya apa? Minumnya banyak. Supaya dia ginjalnya bisa apa namanya, bisa bersih. itu saya lakukan begitu. Untuk menyiasati, dia kurang minum. Kalau ada air garam kan asin-asin dikit ya, minumnya banyak. Kayak kering terus gitu kan. Tapi sedikit aja, persentasenya hanya 0,99% aja dok. Seperti larutan infus itu dok. Yang penting asal asin aja kali ya, asal ada rasa kali ya dok gitu. Nggak ada rasa, bahkan. Kayak ini, larutan infus itu kan 0,99% persen. Jadi, infus itu kan dipakai larutan garam juga kan. Tapi hanya 0,99% nggak sampai 1%. Jadi, kalau misalkan dibuatkan 1%, berarti 10 gram per 1 liter dok. Gitu. Nah, itu bisa dipakai untuk kumur-kumur, untuk antivirus gitu dok. Saya pakai sehari-hari pakai itu. Pertama, juga bisa untuk bakteri-bakteri di usul mati gitu kan. Terutama virus ya. Virus-virus yang untuk hewan itu yang paling jahat itu kan di paru-paru. Itu paling tidak bisa mengurangi risiko. Jadi, kalau batuk bilak gitu saya hanya pakai itu. Makanya, kalau kita kucing kita lemes itu pakai larutan infus itu kan cepat pulih kan dok di infus-infus yang biasa dijual di pasaran gitu. Itu. Dan ikut. Oke. Nah, dengan ada tiga hal tadi itu kita terjadi ikatan energi atau bonding energi. Nah, inilah yang disebut kita keperikatan karena kita saling menyayangi dan mengasihi. Nah, hanya banyak kemarin peserta di tempat saya itu ada beberapa yang bondingnya terlalu berlebi. Artinya gini, dia tanpa tahu caranya merilis atau rebonding. Atau grounding istilahnya saya. Jadi, grounding itu dilepas emosi. Jadi gini, ada dia pemilik anjing sejak kecil karena nggak pernah tahu tekniknya yang saya jalankan itu yang TTPA atau pakai EFD atau tas terapi itu kalau anjingnya sakit flu gitu ya. Tuanya juga flu. Begitu sekali sebaliknya tuanya itu sakit perut gitu ya. Si anjing itu juga sakit perut. Begitu ikut pelatihan saya dan saya latih seminggu, dua minggu, seminggu kemudian dia laporan. Dok, terima kasih dok. Sudah tidak seperti yang dulu bonding energi yang sangat kuat. Bonding energi itu positif, tapi asal kita bisa merilis. Nah caranya ya pakai EFT, merilisnya, membuangnya emosi itu. Karena sudah punya pikiran kan afirmasi kalau saya sakit, dia juga sakit. Betul nggak dok? Energinya masuk. Ya. Emangnya negatif. Ya. Termasuk kemarin juga ada peserta dia punya punya burung kakak tua dok, burung kakak tua itu bulunya brondol terus. Nggak tahu sebabnya kenapa. Jadi dia takut memandikan. Gitu loh. Nah padahal obatnya adalah memandikan. Ya obatnya itu sebenarnya. Jadi brondol-brondol coba tiga sembuh-sembuh. Sambil kita tapping afirmasi tappingnya dilus-lus. Sambil saat mandikan itu. Ya. Saya menerima kamu brondol. Gitu kan. Kemudian saya memilih untuk kamu tumbuh lagi lebat atas izinmu. Ya Allah. Terima kasih. Gitu lakukan seminggu. Akhirnya lebat lagi. Dengan dimandikan. Jadi sederhana ya kita. Dan kemudian salah satu untuk bodek energi yang kuat dari salah satu coach kami itu dengan cara ya berendam pakai air garam dok. Kita pakai air garam dua atau tiga sendok garam prosok gitu ya. Itu air hangat gitu ya. Kita redam di kaki kita. Sambil afirmasinya adalah semua energi kita itu bisa dirilis di bumi gitu. Itu mewakilinya pakai itu. Jadi kemudian kita buang flushing jangan dibuang buang aja di tanah atau di god gitu. Ya. Itu aja dok. Jadi itu cara untuk menggronding namanya energi. ini kalau di kelas saya akan lebih detail lagi dok. Kemudian ya ini yang menarik adalah kita tapping bersama-sama dengan hewan saya kita. Jadi untuk melilis emosi negatifnya dan memprogram positive feeling. Jadi supaya intuisi terutama kan kalau dia insting kita intuisi ya itu bisa sama-sama tajam. jadi dia maunya apa saya punya kucing ini mau keluar aja saya sudah membukakan pintu gitu. Dia mau keluar beneran. Atau dia mau masuk juga begitu. Sama. Atau dia kelayapan kemana kita panggil hanya dalam hati aja ya kita panggil apa namanya menghampiri juga gitu. Nah inilah dengan cara tapping dan itu perlu latihan gitu. Termasuk kita berbicara dengan mereka karena bahasanya kan berbeda tapi kalau kita insting kuat itu mampu kita ngomong ini ada jawaban kita ngomong ini ada jawaban gitu itu ada beberapa yang sudah bisa seperti itu bahkan kemarin juga ada yang ikut pelatihan kayak itu seorang ahli ANKOM atau animal communicator di Indonesia sudah 15 tahun dan dia menggunakan tas terapi ini sangat powerful akhirnya karena seorang animal reading atau pembaca pembaca apa namanya membaca dikali dari binatang itu kan diwawancara dalam hati itu kadang ketutup keblok dok nah untuk bisa nggak keblok itu pakai tapping itu dia powerful dia ngakui ilmu EFT baik dok ini beberapa langkah ini yang hadir semuanya orang EFT semua ya dok sudah paham ya nggak bu ada yang nggak EFT munikah ada nanyain tentang EFT itu apa oh begitu ya ada siapa ini ya 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 ada yang nggak bisa ya jadi prinsipnya kalau untuk manusia karena kita manusia sendiri sebelum ke hewan itu cara tappingnya tadi itu menyentuh perwakilan dari 12 titik meridian buku jadi kalau EFT ini adalah emotion freedom technique ini adalah alat atau tools untuk menyimbangkan sistem energi kita yang tersumbat akibat dari penakit fisik emosi gitu sehingga aliran energi kita itu terhambat nah aliran energi ini menuju kemana ke titik-titik meridian buku diantaranya contohnya kandung-kandung ginjal limpa begitu ya ada usus kemudian ada jantung ada paru-paru ya ada usus gitu kemudian ada aliran apa namanya panas tubuh jadi macam-macam jadi ada 12 nah di ilmu EFT ini kita pelajari yang paling pokok ada 7 titik jadi ada di alis mata satu kemudian dua di samping mata dua kemudian yang ketiga di bawah mata keempat ada di bawah hidung kelima di bawah mulut keenam di tulang selangka ketujuh di bawah ketiak nah ini ada 7 titik ini semua mewakili titik meridian ya kalau ini mewakili kandung kemih ya kandung kepedu ini perut ya kemudian ini vesel ya aliran darah pembuluh besar pembuluh kecil pembuluh besar disini semua kemudian rasa rasa juga ada disini kemudian yang disini giljal kemudian ini limpa untuk imunitas ini mewakili nah ini yang kita ajarkan untuk untuk hewan hanya 7 titik ya terusnya ada tambahan mahkota mahkota disini penting untuk hewan karena kalau di langsung disini kita pasti dia akan menolak namanya di hewan ada mahkota ini sangat penting untuk di awal untuk afirmasi pertama jadi untuk namanya set up itu nah bagaimana kalau ini dilakukan di hewan jadi saya contoh oh ini belum ya ini tadi data sebut apa itu tas terapi jadi alat bantu terapi selain untuk manusia juga untuk hewan metodenya adalah menyimbangkan sistem energi tubuh dengan kata-kata afirmasi positif dan ketukan ringan di beberapa titik meridian tubuh jadi discovery seperti itu nah ini sama seperti tadi itu titiknya kalau di kucing juga sama disini kemudian di alis atau di tengah gak apa-apa kalau di hewan jadi di tengahnya boleh di samping alis juga boleh kemudian yang ketiga kalau di hewan kucing juga sama atau anjing di pas tulang dari samping mata misalkan dia agresif sekali kalau sentuh disini disini sebelumnya ke arah sini dulu kemudian kemudian kecemasan disini kemudian kalau gak mau makan disini nama untuk akhiran garahnya yang kenal lagi bisa di anjar kemudian disini apa namanya sistem kemudian di paru-paru kemudian ditambah untuk imunitas jadi itu jadi yang dilakukan pendekatan nah kata-katanya seperti apa kalau di hewan itu kalau saya singkat 3M jadi yang pertama adalah menerima masalahnya itu apa contohnya kemarin ada peserta gitu ya hewannya meong-meong tiap jam 1 sampai jam 4 jadi sampai terganggu lah berisik yang pemiliknya itu 1,5 tahun sampai tidak bisa tidurnya tidak bisa jenak lah selama 1,5 tahun terakhir sebelum ketemu saya jadi unik ya jadi dari 3 kucing itu 1 kucing inilah yang suka teriak-teriak gitu atau meong-meong gitu ya walaupun dimasukkan di kamar mandi nah itu terima dulu menerima bahwa kucing itu meong-meong terus gitu ya nah kemudian kita yang M berikutnya adalah memilih ya memilih ya untuk untuk lebih tenang dengan adanya meong-meong itu saya lebih tenang lebih bersabar dengan kondisi itu yaudah memilih untuk supaya saya berdamai dengan keadaan itu nah kemudian M yang berikutnya adalah memohon kepada Allah atau Tuhan yang mahsa bahwa ya Allah tolonglah meong itu atau diri saya tidak sama supaya emosi negatif pada malam hari itu sebagai peringatan kepada diriku nah rupanya pada suatu malam waktu sesi saya terakhir seminggu sebelumnya pagi-pagi dia terketuk begini dok karena dia muslim apa aku dipanggil sholat tahajud gitu dok jawabannya jadi setelah ikut tepik saya dia dapat ilham wah apa aku sholat tahajud setiap meong dan dia lakukan itu sekarang inspirasi ya dok ya ya ada maksudnya diambil hikmahnya ya ya diambil hikmahnya minta bertunjuk Allah minta ilham ya cara cara untuk mengatasi ini gitu udah minta ilham dia dikasih ilham terus minggu berikutnya ikut-ikut lagi pelatihan saya karena dia mengulang gitu ya 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 bismillah aja saya bilang gitu akhirnya dia coba ya sampai sekarang sudah gak ada kabar biasanya kalau ada kabar biasanya juga tapi alhamdulillah udah lebih tenang bisa tidur nyenyak gitu ya dan apa namanya dan emosi negatifnya yang tadi dia suka marah-marah ya kayak menyanyiakan ya karena si kucing ini dibedakan dengan yang lain bahkan terkesannya itu suka dimarah-marahin gitu loh dok jadi mudah marah dia kan padahal punya kucing nah ini padahal kucingnya itu tahu dia itu bisa membaca mikro ini kita kayak kesedihan kita kekhawatiran kita kebahagiaan kita dia tahu jadi gak bisa dibohongin tuh kucing gitu jadi begitu kita sedih atau kita bete dia tahu juga tuh tapi kalau coba aja perhatikan kalau yang punya temen yang punya sahabat-sahabat ini ya punya kucing itu mesti ngikutin kita tuh udah misalkan makan ngikutin aja ngekor itu sebagai tanda dia sangat berterima kasihnya begitu ya baik ini contoh ya contoh waktu awal-awal saya bikin ini takbar kemarin gitu dia dua minggu hampir tiga minggu hilang gitu si pemiliknya seorang dokter dia khawatir khawatir cemas kali kehilangan kucing ini namun setelah ditemukan dalam kondisi dia galak gitu akhirnya kan gak bisa sinergis ya sama pemiliknya ya dok dipegang aja ini apa namanya nyakar gitu ya nah ini namanya koko ya kita lakukan tapping suruh kit jarak jauh gitu waktu di zoom itu pelatihan tanggal 14 Maret kemudian dia tapping sendiri di rumah walaupun tidak menekat ya hari tepat 4 hari itu hari itu juga sebenarnya langsung bisa disentuh ya setelah di tapping jadi cepat sekali bekerjanya kemudian dia lakukan tapping langsung di koko ini Anapul ini dan hari ke-18 dia langsung nempel jadi ini tas terapi yang kami apa namanya strukturkan itu bisa bekerja ini mereka ngasih itu semuanya sendiri di WA nah ini ini kisah saya waktu menemukan kucing rescue saya waktu paginya itu sudah tahu sebenarnya karena waktu saya pulang dari sholat gitu ya sholat subuh gitu itu ada kucing yang waktu itu lari-lari ke mengikuti anak-anak gitu gak tau dari mana anak-anak gitu ya saya hanya berpikir bahwa waktu itu paling mengikuti anak itu di opening gitu ya tapi sorenya dia kembali lagi ke tempat saya di depan gitu seperti ini kondisinya jadi rupanya anak-anak itu hanya untuk main-main aja lari-lari gitu gak tau dari mana tau-tau di depan rumah saya kondisinya udah seperti ini ya airnya kayak pilak gitu dan kurus kering ini sekarang ini saya sebut namanya Oki ini saya tapping di area mata gitu dan dia udah bonding dengan saya sangat ini ya sampai sering mencium-cium saya nih dok kalau saya kerja itu dijilat-jilat gitu dok dijilat-jilat saya dicium gitu ini cewek nih tapi sudah saya steril jadi kalau istrin saya ngomongnya nih pelakor sampai kayak gitu jadi ini mau jarak jauh atau apa cepat dipanggil ditatang walaupun dia bilok-bilok sedikit ini sampai sekarang ini apa namanya yang yang suka di bawah saya sekarang saya kandangin jadi dan dia cerdas jadi kalau kalau dilempar gitu ya dilempar kayak misalkan tuntelan apa namanya kertas-kertas gitu itu dia bisa ngigit dan bisa dikembalikan ke saya di tangan saya lagi walaupun bicara jauh gitu termasuk saya bikin pesawat terbang gitu kayak anak kecil gitu saya dok jadi walaupun begini kita kan seneng gitu bergairah kembali kan hidup dok gitu dia seneng gitu ah di kita inilah kebahagiaan kalau kita punya anak bu kita yang yang sekarang kita kalau gak punya anak kecil kan apalagi untuk mainannya gitu dok baik itu dok ceritanya ini contoh aja ini bahwa hewan anjing pun disayang gitu ya jadi pada ini sebagai penutup ya izinan saya mengisitir dari kata-kata Rasulullah s.a.w. seorang laki berjalan dalam keadaan sangat gahusan kemudian ia turun ke salah satu sumur dan meminum airnya ketika ia keluar dari sumur ia melihat seekor anjing yang nampak sangat gahusan dengan hanya menjilat tanah ia berkata sungguh anjing ini telah sampai pada kondisi yang aku juga sepertinya dari gahusan laki-laki itu lantas memenuhi sepatunya dengan air menahannya dengan mulutnya kemudian dia naik dan memberikan airnya kepada anjing tersebut ia bersyukur kepada Allah dan Allah pun mengampuni dosa-dosanya bayangin dengan dengan membantu makhluk hidup yang tidak berdaya kita sudah diampuni dosa-dosanya dan itu dikambarkan kalau kita juga memiliki hewan peliharaan dan tidak disiasiakan insya Allah balasan surga itu ada pendukungnya jadi penguatnya termasuk kalau kita ngasih makan bersedekah dimanapun juga jadi kalau saya pun di mobil rasdia sedekah kadang-kadang kalau kita pas makan tidak hanya ngasih santunan kepada anak-anak gelandangan yang 500-an perak tapi juga sekitar kita kadang-kadang ada hewan kelaparan alangkah indahnya kalau kita bawa makanan mereka bukan dayang apa yang kita makan jadi paling tidak kita bisa lakukan sedekah walaupun itu kecil sedikit itu dok dan kita bisa saling mengasihi ya sayang sesama makhluk Tuhan Allah SWT dan kita dalam keadaan husnul khotimah demikian dok paparan saya lebih kurang yang maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Dr. Agus untuk pemaparannya ini luar biasa binatang loh binatang juga kan makhluk Allah yang sama dengan kita ya tetap harus kita cintai harus tetap kita rawat karena memang benar dok kata Dr. Agus tadi bahwa kalau kita mencintai mereka juga mereka juga akan jadikan kita berkah juga ya dok ada saya pernah baca itu ada ada orang yang dia bilang setelah dia merawat kayak Dr. Agus itu merawat kucing atau apa gitu loh justru dia sendiri gak tau dia dapat bisa memberikan makan kepada binatang itu dari mana gitu tapi dia bisa gitu loh ya mungkin dari situ ya bertanya dok ya dok kalau misalnya untuk binatang yang apa namanya yang binatang buah begitu gimana dok mungkin kan kita gak bisa dengan jarak gak bisa dengan dekat gitu ya dok bagaimana bagaimana untuk memberikan dia supaya ter apa ya supaya memang kita juga dia mereka juga tahu bahwa kita kita tuh mencintai mereka gitu loh misalnya binatang binatang yang binatang harimau gitu kan atau simpansi atau apapun gitu loh dok bagaimana nah kalau itu kan biasanya dikepun binatang ya gak kita pelihara sendiri lah dok betul yang di pelihara sendiri ya kalau di pelihara sendiri mungkin kan udah ini ya udah jinak ya tapi kalau misalnya yang kalau dikepun binatang kan juga ya kalau misalnya dengan pengunjung ya kadang-kadang juga mungkin dia juga kalau pengunjungnya bandel mungkin akan akan meradang juga dok gimana dok kira-kira dok kalau saya sih kalau di berhewan-hewan yang seperti itu liat gitu ya itu kan sebenarnya kalau manusia biasanya arahnya kan ke jantung ya degup jantung kita itu merasa ada ketakutan gitu ya ya kita rilis ya ketenangan kalau kita tenang gak usah ditatap dulu matanya karena gitu ya karena gak boleh eye contact dulu atau bicara gak boleh bahkan no touch gak boleh disentuh jadi tiga pantangan kalau ketemu hewan galak no eyes tidak boleh bertatap mata satu gitu tidak boleh disentuh iya pasti kalau gak boleh menatap mata ya dok tidak boleh kemudian jangan berkata-kata udah diam aja ingat gak waktu seorang sales ya kalau kita pengen tahu kenalan sama orang semeter dua meter di tingkat kita yang kita gak pahami kita hanya cukup menirukan gerakan dia aja kan itu itu kan pengajaran dari bagaimana menakukkan hewan sebenarnya kalau dikejar anjing itu dok tenang aja dikejar anjing diam aja jangan lari malah lari dia tambah lari kita tenang jangan tatap dia akan sensor mencium dulu dia dia itu bisa tahu detak jantung kita kecepatannya jadi kita harus tarik nafas tarik nafas tepas sampai kita tenang begitu tenang dia akan mencium dan mencensor itu siapa orangnya itu punya niat jahat terhadap dia atau enggak dia udah memahami oh jadi kita diam dulu ya dok jangan malah lari tambah kalau lari kita kan degupnya kan kata-kata gitu kan tenang aja mau dikikit ya bila aja kita tenang kok kita enggak ngapa-ngapain jangan tetap mata kalau kayak begitu kalau anjing ngegong-gong gitu kita jangan tetap matanya juga jangan tetap mata di punggungnya tetapnya tapi jangan mata jangan eye contact no eye contact kalau bahasa ini 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 yang ajarin itu Cesar Melan saya punya bukunya Cesar Melan gitu jadi no eye no eye contact dia yang pertama kemudian no talk no talk terus no touch gak boleh itu pengajarannya itu feelingnya bagaimana dok kalau menatap mata itu artinya bagaimana seakan-akan kita menantang dia gitu iya otomatis jadi coba perhatikan kucing lah yang sederhana saya mengamati ya kucing itu main atau betul-betul dia menyerang saya lihat dari matanya dia jadi begitu dia kontak dia agresif itu saya perhatikan jadi kemudian kalau dia tidak menatap matanya dia gak agresif dia jangan-jangan main-main aja cuma nampolnya tapi gak nampol beneran tapi begitu dia sama-sama gini wah udah tarung saya bisa menghentikan itu kalau yang tarungnya itu betul-betul dia ini saya hentikan karena kita mendominasi kan di rumah harus dominasi jangan dia yang mendominasi jangan walaupun dia bos kita ibaratnya tapi kita tetap sebagai komisaris jadi tegas saya gitu aja pakai kata-kata itu atau gus gitu atau apa jadi dia pergi mucing lawyer salah satu itulah yang disebut dominan kemudian kita harus punya asertif ketegasan itu kami ajarkan nanti kalau pelatihan itu cara-caranya itu salah satu aja kajian kami yang menstunturkan karena di hewan ini memang kalau kita nggak memahami juga saya pun baru belajar dari baru berapa tahun terakhir ini dan itu masih banyak yang harus saya pelajari karena ilmu dunia binatang itu sangat luas sekali karena jenisnya berbeda dok jenis satu dengan lain aja berbeda saya punya kucing bengal sama kucing persia beda oh gitu ya iya ada dok ada kucing kampung dia kadang-kadang suka ngintip apalagi kalau waktu di rumah itu kan suka dikasih makan jadi gimana ya namanya binatang jadi sama aja ya mentang-mentang pernah di rumah ini ngasih makan jadi dia masuk terus kan tapi sama saya suka diajak ngomong meng jangan masuk ya disini nggak ada makanan meng keluar yuk jadi bener diajak ngomong dia ngeloyor aja gitu kan padahal saya ngomongnya juga ngomong asal gitu ya entah ngomongnya nggak ngeliat dia pokoknya saya mau nyapu meng udah ah keluar ah saya mau nyapu gitu dok tapi memang bisa nurut juga dok yang digituin gitu dok ya memang karena dia dia tidak bukan kata-kata kita yang dipahami tapi dia vibrasi energi dok jadi dia gelombang karena dia gelombang alfa mainnya jadi apa yang kita katakan itu bergelombang yang sama sama dia jadi perintahnya itu dari gelombang itu dari nada suara kita kan punya nada suara itu energi dok kemudian ditangkap dia itu di bawah di alfanya dia kok itu terus gitu loh jadi dia sinyalnya itu mengatakan bahwa insting dia saya harus pergi gitu memang begitu iya saya ngomongnya nyapu aja iya sambil walaupun asal ya tapi saya juga nggak ngontak dia malah kalau kita kontak mata saya menatap dia malah maju dok iya malah dia maju gitu jadi seakan-akan jadi manja gitu kan tapi dia ngoloyor sendiri gitu memang seru juga iya memang udah ada kajiannya itu dok itu dia vibrasi energi yang dan kalau sehari-hari kita kasih makan itu juga mulai bonding atau keperikatan kita karena dia itu berdalamkan penciuman kan jadi dia siapa-siapa yang ngasih makan saya itulah dia akan berterima kasih caranya ya instingnya dia lah gitu ya itulah salah satu happiness kita hormon kita akan muncul hormon dia juga muncul itu bertemu dan kita bisa mampu membagian mereka termasuk kita juga bahagia ngasih makan kan sedekah itu kan rasanya plong nasi plong iya seru dok ternyata memang bisa diajak ngobrol walaupun kita juga gak ngerti sama dia diajak ngobrol bisa makanya kalau orang-orang yang sakit tentu yang mohon maaf itu kayak stroke atau apa peliharannya kucing tapi yang jinak itu bisa mengurangi rasa kecemasannya stressnya itu salah satu selain terapi ini karena nanti denyut jantungnya itu akan juga teratur gitu tadi ngomong tadi untuk stroke ini binatang nah saya pernah juga dok saya jadi ingat waktu saya di darutohid itu kan kita diajak belajar naik kuda ya dok ya dan saya dengar katanya tuh kuda itu adalah binatang yang paling sensitif dok bener gak sih dok jadi dia bisa mengetahui emosi dari si penumpangnya apa si penunggangnya gitu loh dok bener gak sih dok karena ketika ketika naik kuda tunggang ya dok apa namanya bukan kuda yang dituntun gitu saya diajar untuk pelajaran naik kuda itu dengan apa namanya katanya kalau misalnya ngetuk kaki sebelah kanan dia belok atau apalah pokoknya saya lupa deh nah itu kita tuh kan di atas kuda tuh kan goyang-goyang dok kalau kita punya penakut dengan ketinggian ya pasti takut nah itu katanya kalau kita tenang dok si kuda juga tenang gitu loh dok bener gak sih dok bahwa kuda itu binatang yang paling sensitif paling peka terhadap penunggangnya emang bener dok gitu jadi di Amerika itu sudah ini ya ada asosiasinya terapinya itu namanya hipoterapi jadi terapi kuda kayak kuda apa yang didapat dari namanya hipoterapi terapi kuda ini jadi pertama adalah kita pertama belajar keterampilan ya tadi menunggang kuda gitu kan keterampilan kemudian juga bersosialisasi kita juga baik jadi cara kita ngelos-ngelos itu nanti akan bersosialis dengan manusia itu akan baik kemudian yang ketiga itu emosi jadi bagaimana nyali kita tadi itu yang deg-degan kemudian jadi tenang itu si kuda juga akan dengan sabar aman mententuannya juga itulah ada tiga keterampilan kalau emosi otomatis rasa cemas yang tadinya ketakutan untuk naikin kuda jadi tenang karena kuda sendiri gilos-gilos juga tenang dan dia apa namanya memang sebagai standar kalau untuk pengobatan kayak di Amerika itu orang-orang yang waktu pulang dari Vietnam itu perang itu itu kan stress itu ya itu di terapi pakai terapi kuda salah satunya selain pendekatan EFT ya jadi kombinasi makin panik kita semua kuda semakin iya gerusak-gerusak gitu loh ya itu namanya namanya kan pernah kemarin kita belajar sama Pak Edy namanya koheren energi koheren jadi kalau kalau kita udah punya bonding keterikatan kita tenang itu juga hewan juga tapi kalau kita pun gerusak-gerusuh atau gak sabaran gitu itu hewan yang kita tangani juga sama sifatnya sama katanya tau gitu loh dong memang iya jadi punya mikro apa namanya mikro dia bisa membaca mikronya kita yang kecil-kecil itu bisa karena dia kalau kita kalau kita kan membaca wajah ya kebanyakan kalau kita lihat tapi kalau mereka kan membaca gestur seluruh tubuh gitu loh jadi dari cara detak ininya apa kakinya itu kuda tau tuh misalkan kaki kita melangkah mau ngasih makan dengan hanya kita jalan ke bawah udah merasakan dia tau tuh ya diem aja dia begitu kita mau meniat aja baru niat kasih makan ya ikut tuh tapi begitu kita niat ya hanya pergi aja ya diem aja nah itulah apa hewan itu berperan di instingnya karena kita dia tidak main di intelektual sama spiritualnya disitu dok yang banyak kajian di dalam saya banyak dalam ini sekarang dok membedakan hewan sama apa padahal kita sendiri otaknya otak hewan ya kan ada sifat ini kan sifat fight flight sama apa namanya freeze tiga itu sifat reptil kan nah itu kajiannya menarik nanti aja berikutnya wah ilmu tambah nih baik ada dari tiga lagi nih ada yang meritanyakan gak Bu Nurita Ibu Ida ini guru-guru saya nih sama Pak Kus ada yang meritanyakan karena kalau bicara binatang juga antik berbeda unik jarang dibahas soalnya ya ya jarang dibahas makanya dok kecuali di dunia kehewanan seperti saya ya ya makanya dokter juga ini tepat sekali nih dengan profesi dokter dengan EFT yang sudah dokter Agus pelajari ini bisa masuk dok untuk bisa berbagi dengan teman-teman yang pencinta binatang banyak yang teman-teman yang mencintai binatang saat ini sekarang saya punya teman ya komunitas yang saya sebut Kathy and Friend itu ada di Instagram dia dari subuh setengah setengah 6 sambil jalan-jalan di Ancol ngasih makan juga di sana kucing yang berkelirian di sana dan itu kucingnya sudah terverifikasi jadi jelas jadi blok sana itu kucingnya ada 50 blok sana 50 itu totalnya 500 itu orang-orang kayanya di sekitar Ancol sana itu ininya cara untuk serdekahnya itu bahkan disitu ada seorang indigo juga ibu-ibu indigo jadi dia bisa orang channel kembali ketemu baru kenalan jadi dia bisa menghentikan hujan kayak gitu-gitulah terus dia bisa berbicara sama kucing di Casey Given jadi saya ketemu orang-orang unik termasuk ada yang kena kanker juga satu anggota disitu dan bisa rilis sembuh dari kanker setelah dia bersedekah kucing tadi dia punya 50 ekor kucing itu orang muslim yang sedekah sekarang jadi pemial ketuanya untuk operasional disitu yang satunya ada nyeri punggung dan makanya jadi inspirasi rupanya kalau kita memuliakan hewan itu menyayangi setulus hati juga imbasnya ke kita untuk kesehatan kita juga rupanya secara tidak langsung selain kita kalau masih ada pengobatan itu lama-lama juga turun itu rupanya ada efek positifnya juga inilah pengobatan holistik yang telah lakukan yang lagi menjajaki ini di awal permulaan ini dok gitu ya gak apa-apa dok itu bisa juga pindahkan jadikan terapi dibantu dengan EFT ya kalau di Amerika sudah ada ininya namanya AAT itu dari tahun 1800 kalau sejarahnya 1800 sudah ada namanya animal assistant therapy sudah tahun 1800 di Indonesia belum ada saya lihat bahkan ada tahun 76 itu ada ada namanya delta society tapi kebanyakan anjing anjing kuda anjing kuda yang kucing belum banyak dikaji disitu komunitas komunitas saja jadi kita usaha mensyukurkan bahwa dengan pelihara ini kita juga berimbas ke arah kesehatan terutama apalagi pandemi gitu ya kita kadang-kadang dulu ditakut-takuti ya kena corona nanti kucing kena ini jadi enjoy ya jadi relax dengan binatang kalau memang kita juga mencintai binatang saya juga baru sadar kembali setelah disilahnya saya berumur begini ya memihara lagi di masa tua ini supaya ini membahagiakan kita seperti ingat masa kecil kita jadi gairah hidup kita ini jauh lebih banyak ide-ide disitulah gitu dok ini materi saya ini baru berapa jam yang lagi saya bikin contohnya gitu ditemani oleh anak bulan anak busiling saya menarik dok materi selanjutnya lagi dok karena di IAC insyaallah bulan depan saya juga ngomong masalah ini tapi lebih dalam lagi walaupun saya berbagi sama budami di IAC set annual conference insyaallah awal bulan depan menarik karena belum banyak orang yang mengetahui ini walaupun ada tapi di Indonesia juga kan kombinasi antar EFT dengan untuk hewan juga kan belum karena kan orang juga ya sama lah pemilik binatang punya binatang yang sakit ya pasti juga panik ya kan tapi dengan ini juga kan bisa terbantu teknik terapi EFT ini iya dok dok banyak untuk materi malam ini nanti kita bicara lagi dengan binatang ya dok karena ini seru juga kalau dikelanjutin dok kita coba untuk teman-teman yang pencinta binatang ya saat ini juga kan binatang bisa dijadikan suatu keenjoyan ya di kala pandemi ini ya mungkin juga bisa jadi peluang usaha juga dok saya di tiktok ada tuh beberapa orang yang sembari men tiktok dia main ikan binatang gitu kan ada monyet ada apalagi banyak lah gitu tapi ya itulah mencari peluang eh membuka peluang di saat kondisi yang apa ya yang kurang nyaman jadi bisa terus berkreasi gitu kan termasuk dengan binatang ini dan dok aku sudah ya tepat lah dok berbicara ini di saat pandemi ini insyaallah bunurita mau bicara dibuka kan ya bunurita bunurita ada yang mau disampaikan bunurita iya kameranya katanya bunurita kurang bagus iya atau mungkin lagi jalan-jalan iya bunurita sibuk terus banyak pasien ya alhamdulillah ya bu ya baik teman-teman terima kasih buat teman-teman yang ada disini yang masih menyimak masih ikut sharing ya untuk teknik terapi IF ini dan malam ini khusus untuk binatang mudah-mudahan dokter Agus nanti bisa berkelanjutan lagi bicara tentang binatang penting sekali dok saat ini di kalang pandemi ini kita harus tetap berbagi 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 gitu kan saya tutup kegiatan ini saya tutup kegiatan ini terima kasih dokter Agus untuk materi malam ini kita ketemu lagi di kegiatan nanti ya untuk teman-teman semua terima kasih saya tutup kegiatan ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih dok makasih banyak nanti kita ngobrol lagi Ibu Ida Paku Sadanto terima kasih sekali nanti ikut kegiatan kami terus selanjutnya dok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam gini ya selamat menikmati